Perkembangan teknologi, terutama ponsel dan permainan elektronik, membuat anak-anak semakin jauh dari alam bebas. Meningkatnya ketekutan orang tua terhadap penyakit dan bahaya bermain di luar juga merupakan faktor lainnya. Padahal sepanjang sejarah manusia, anak-anak tumbuh dalam lingkungan alam bebas. Tubuh pun sebenarnya sudah dirancang untuk siap beradaptasi di alam bebas. Karena itulah saat ini banyak yang menawarkan terapi alam atau ekoterapi untuk anak-anak. Terapi alam juga dikenal dengan sebutan terapi lingkungan, terapi hijau, dan istilah lain yang serupa. Terapi ini terbukti mampu memperbaiki suasana hati, mengurangi kecemasan, stres, dan depresi, serta meningkatkan keburuk daran tubuh anak. Dalam terapi alam, anak dihargai untuk punya waktu hijau, taman, kebun, ruang terbuka, pantai, pegunungan, dan lingkungan alam lainnya. Saat berada di alam bebas, anak juga disarankan untuk beraktifitas fisik seperti bermain dan menjelajahi lingkungannya. Kita tidak perlu meminta bantuan terapis khusus atau mendaftarkan anak ikut program tertentu. Terapi alam bisa dilakukan sendiri bersama keluarga. Misalnya dengan liburan ke gunung atau pantai, atau dengan cara main di alam terbuka setiap sore. Namun, benarkah hal ini bermanfaat? Beberapa penelitian telah membuktikan, jika bermain di alam bebas, ada banyak berbagai efek positif bagi kesehatan fisik dan mental anak. Apa saja manfaatnya? Pola tidur anak Pancaran sinar matahari alami membantu anak-anak tetap segar di siang hari dan membuat lebih mudah untuk tidur di malam hari. Pengobatan yang diketahui efektif untuk masalah tidur malam adalah dengan terapi paparan sinar matahari pagi yang dapat mengatur ritme sirkandian. Ritme sirkandian atau jam biologis adalah jadwal kerja organ-organ tubuh secara alami. Ritme sirkandian inilah yang juga mengatur siklus bangun dan tidur manusia. Meningkatkan energi Sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of Environmental Psychology tahun 2010 menemukan bahwa berada di alam meningkatkan semangat, kebahagiaan, dan energi. Selain itu, bermain di luar dan melakukan aktivitas-aktivitas menantang seperti memanjat, melompat, atau berlari terbukti meningkatkan kebugaran, kekuatan tulang, dan fleksibilitas otot anak. Anak yang sering menghabiskan waktu di alam akan lebih sering bergerak dan berolahraga daripada anak yang lebih sering diam di dalam rumah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menganjurkan anak-anak berusia 5 sampai 17 tahun untuk melakukan aktivitas fisik sedang hingga berat selama paling tidak satu jam setiap harinya. Melatih konsentrasi Menurut Attention Restoration Theory oleh Rachel Kaplan dan Stephen Kaplan, lingkungan perkotaan mengharuskan otak anak untuk benar-benar fokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu. Akibatnya, attention span atau rentang konsentrasi anak akan lebih cepat terkuras habis. Sebaliknya, di alam bebas, anak akan dilatih untuk memfokuskan perhatian tanpa susah payah. Selain itu, sebuah studi dalam American Journal of Preventive Medicine menemukan bahwa anak-anak yang bermain di luar rumah menunjukkan peningkatan dalam kreativitas, keterampilan, memecahkan masalah, kemampuan kerjasama, dan disiplin diri. Membangun Kepercayaan Diri Ketika bermain di alam bebas, anak akan dihadapkan dengan berbagai hal baru yang tidak diduga sebelumnya. Di sinilah kemampuan anak untuk mengambil keputusan dan mengukur resiko akan dilatih. Misalnya, ketika bermain di pantai, anak melihat ada kepiting. Awalnya, si kecil mungkin merasa takut. Namun, jika diajarkan bahwa kepiting tidak berbahaya selama tidak diganggu, lama-lama anak mampu membangun keberanian dan rasa percaya diri untuk menjelajahi lingkungannya meskipun ada resiko. Di alam bebas, anak memang akan belajar mengenali berbagai macam resiko, seperti jatuh atau digigit serangga, dan berpikir bagaimana caranya bisa menghindari resiko-resiko tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!